Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya, Eki Bas lagi teman-teman Yeay, dan kali ini kita bakal kembali bermain game Minecraft Showcase Nah, disini kita bakal nge-showcase mapnya Summon Dream ya By the way, ini kenapa hujan dah, ada petir lagi guys Oke guys, jadi yang belum tau Summon Dream, gue udah kasih linknya ada di deskripsi Jangan lupa untuk subscribe juga Summon Dream ya teman-teman Oke, sekarang kita bakal langsung aja mulai showcase mapnya ya Oke guys, sekarang kita langsung mulai aja bermain gamenya Kita bakal langsung showcase By the way, ini adalah tempat dimana si Summon Dream biasanya opening videonya ya Dan disini adalah tempat tidurnya dia Dan oke, disini ada apa ini guys Mohon diambil, oke kita ambil dulu guys disini Ada senjata guys, Iron Sword dan Breath ya Oke, mantep jiwa Dan kita bakal langsung buka ini aja guys Oh ini semacam balkon ya, kita disini bisa lihat pemandangannya Cantik sekali guys, mantep Oke, sekarang kita langsung masuk aja guys Kita bakal langsung turun ke lantai bawah guys Buat melihat-lihat yang lainnya By the way, ini rumahnya lantainya ada dua ya guys ya Jadi, kita tadi udah di lantai atas Dan sekarang kita bakal turun Ini turunnya lihat mana guys Bingung gue dah Oke, kita bakal lihat disini aja guys Nah, sekarang kita berada di ruang tamu gitu ya Ruang tamu atau aula gitu Mungkin ini belum diisi atau gimana Gue kurang tau juga ya guys ya Oke, sekarang kita buka aja guys Disini Kita tutup aja guys ini depannya Biar keliatan rapi gitu Nah, ini dia guys Rumahnya Summon Dream Wow, mantep jiwa Dan Ya, simple sih Tapi bagus ya Oke, ini Disini ada kolam sederhana Keren, mantep-mantep Dan sekarang kita bakal Kemana dulu ya guys ya Ini lumayan Gak terlalu luas sih Cuman ya Banyak juga yang harus kita Belajar ya guys ya Oke guys, yang pertama disini Ada AFK AFK Kaktus Farm ya Oke, ini Kalau gak salah sih Ini AFK Kaktus Farm Bentar dia masuknya Kesini ya guys ya Ke storek itu Oke guys, selanjutnya Disini ada farm tingkat ya guys ya Dan Mantep jiwa Farm tingkatnya Oke, kita langsung aja Kesini guys Nah, disini Itu ada kapal guys Nah, ini dia ada kapal guys Mantep jiwa ya Bikin kapal juga guys Dan disini adalah pelabuhan guys Nah, itu tadi ada kapal Dan disini juga ada kapal Kalau gak salah Nah, iya betul Disini ada kapal Dan Oke, sekarang kita bakal kemana guys Kita ke sini dulu Ini ada semacam keuangan Kita bakal masuk ke dalam Oh, isinya belum ada guys Oke, masih kosong ya Disini ya guys ya Mungkin Diisi oleh apa gitu Gak tau Yang jelas ini belum diisi tempatnya guys Oke, kita langsung aja Ke tempat lainnya guys Oke guys Kita bakal coba turun kesini guys Dan Disini ada Stone generator ya teman-teman Oke, disini ada stone generator Nah, ini dia stone generator Nah, ini dia stone generatornya guys Nah, disitu Nah, itu mantep jiwa guys Gila gak tuh Ini dia stone generatornya guys Dan dia ntar masuknya Kemana guys Kesini ya guys ya Oh, ini guys Dia masuknya kesini guys Mantep Oke, sekarang kita bakal ke tempat lainnya guys Oke guys Selanjutnya disini ada Ini sugar cane farm ya Gue nilai kemana guys Nah, begini ya Nah, ini dia Ini sugar cane farm otomatis guys Oke, mantep ya Dan Oke, ini simple sih Sugar cane farm otomatisnya guys Tapi bagus ya Oke, sekarang kita bakal kemana lagi guys Kita kesini ya Dan disini adalah Kandang ya Kandang ayam ya Oke, ayamnya ada 2 Ada 2, 3, 4 Ada 4 Dan sudah kiri Tidak ada apa-apa guys Dan itu storage-nya Oke, mantep Sekarang kita bakal kemana lagi guys Kesini ya Kayaknya belum disini Oh, ini disini belum Nah, oke kita bakal kesini guys Nah, kita naik kesini Wow, keren banget Disini kita bisa lihat View map-nya ini Gitu dari ketinggian ya guys ya Mantep Mantep jiwa Nah, ini kita bisa lihat sunset juga Dari sini guys Mantep Ini kita bakal langsung turun aja guys Bar-bar guys Hahaha Waduh Sakit ya Oke, ini kita langsung kesini lagi guys Disini ada Kolam Kolam sederhana Itu ada yang tertortal Sebelum itu kita bakal kesini guys Disini ada buku Used to Yourself Oke Mantep jiwa Welcome to my world Subscribe my channel Subscribe Islain 20 Hashtag Summon Dream Content Creator Oke, jangan lupa untuk subscribe Summon Dream ya Teman-teman Oke, mantep Dan kita bakal masuk ke Neter portalnya Oke guys, kita sudah masuk ke dalam Neter portalnya Simple sekali ya Neter portalnya ya Dan ini ada item-itemnya Dan kita buka disini Dan kita buka disini Nah, ini dia Tapi sudah dibuild ke gini guys Mantep banget ya Dan ya Seperti biasa lah ini World meter portal ya Seperti inilah ya Dan kita bakal langsung balik aja guys Oke Oke guys Kita sudah kembali lagi Sekarang kita bakal kemana guys Kita bakal kesini ya Oke Ini dia Sugar Cane Farm Manual Wadaw Ada 2 tipe Sugar Cane Farm disini guys Ada yang otomatis Ada yang manual gitu Mantep jiwa ya Dan kita bakal kesini lagi guys Disini ada semacam Tree Farm buatan ya guys ya Disini Dan ini Tree Farmnya gede banget guys Gila Niat banget ya bikinnya ya guys ya Nah, ini Tree Farm buatan Keren banget Dan sekarang kita bakal langsung Ketempat lainnya guys Oke guys Jadi selanjutnya disini ada Ada farm lagi guys Mungkin ini farm manual ya guys ya Oke, mantep Banyak kali farmnya ya Oke, sekarang kita bakal kemana lagi guys Kita bakal Sini udah Kita bakal ke bawah aja guys Oke, ini mungkin tempat miningnya kah Kita bakal turun ke bawah Oh ya, selama ini gue belum lihat Kege Ruang Storage room Kalau gak salah Oke, bener Nah, disini ada storage roomnya guys Mantep jiwa Mantep jiwa Nah, ini dia storage roomnya Simple tapi keren banget guys Dia bener-bener memanfaatkan betul ruangan yang ada guys Jadi keren Keren lah ya Oke, sekarang kita bakal kesini dulu guys Oh, disini ada dapur guys Mantep Dan kita bakal ke bawah sini Disini ada tempat tidurnya Summon dream Berarti kalau misalnya dia capek nambang gitu Dia tidurnya disitu guys Oke, sekarang kita bakal Oh, disini ada apa ini guys Oh, ada kamar mandi guys Oke, ini buat mandinya summer dream disitu ya Dan kita kemana lagi guys Oke, disini belum kayaknya Nah, kita belum turun kesini guys Nah, ini dia Ini tembusan air terjun ya Mantep Sekarang kita bakal turun kesini guys Oh, disini ada apa ini Granit production Oh, ini dimana si summon dream ini Produksi granit disini guys Mantep jiwa Dan kita ke tempat lain Di bawah sini apa ini guys Oh, di bawah ini itu ya Tempat tambangnya si summon dream ya Dan disini apa lagi guys Oh, ini kayak semacam project kah Oh, ini mungkin project yang belum selesai kali ya Oke, mantep Mantep Jadi, ya begitulah Jadi, mapnya ini sebetulnya kecil guys Karena memanfaatkan pulau Cuman ya Keren banget gitu loh Cuman memanfaatkan pulau kecil Tapi bisa sekeren ini tuh Gila gak sih Keren banget guys Oke guys, sekarang kita bakal langsung kesini guys Disini ada apa ini Oh, ini map itunya worldnya Nah, aduh jatuh lagi Dan disini ada kolam empat ya Ada empat kolam Oh, iya guys Ini map worldnya ya Jadi, bisa kelihatan gitu Keren banget Dan, oke disini udah ya tadi ya Dan, kemana lagi ya guys ya Gue takut kayaknya ada yang ketinggalan kah Gue gak tau ya Lupa gue Oke, kita bakal coba cek cek lagi guys Hmm, mungkin kayaknya udah selesai guys Udah semuanya kayaknya sih Kayaknya Ini monumen ya Tadi udah kesini tadi Kayaknya udah semua sih guys Soalnya, mapnya tuh Agak bikin pusing sih emang Karena memanfaatkan pulau kecil gitu Cuman, jadinya Keren banget gitu loh guys Nah, disini temen-temen bisa lihat Nahan airnya cuman pake ini doang gitu Kan undik gitu Gue baru tau bisa nahan penya pake itu gitu loh Undik-undik Oke guys, kayaknya kita bakal langsung Lihat versi kreatifnya Kita bakal lihat dari langit guys Seperti apa pulau ini Ini pasti bakal keren banget sih Bakal epic banget Dan map ini menurut gue kelebihannya adalah Si Summon Dream ini Memanfaatkan pulau yang kecil itu sebagai home base-nya Dan bisa sebagus ini Itu udah luar biasa Bahkan gue gak tau ya Gue gak pernah lihat map lain yang Kayaknya seperti ini gitu loh guys Mungkin ada ya Gue juga kurang tau mungkin ya Dan kekurangannya sih Karena menggunakan pulau yang kecil Mau gak mau kan si Summon Dream Harus itu ya guys ya Harus Merapatkan gedungnya Jadi kayak kesannya tuh Apa ya guys ya Kesannya tuh rapet banget gitu Cuman ya Ini by the way nih Overall udah bagus banget Dan kita harus dukung dong Konten kreator dari MCPE tentunya ya guys ya Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga kalian terhibur Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Bye 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 BOOM Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih.